Dari Tuhan, hari suci dan menurut Menjalani hidup sebagai minoritas Selama ini sih biasa aja ya, maksudnya Kehidupan kakak di tempat tinggal sekalipun Tidak terlalu yang bagaimana-bagaimana Ya seperti biasa Karena lebih kepada diri kita pribadi ya Jadi kakak sendiri mencoba bisa membawa diri Membuat diri dengan mayoritas yang lain Dengan pemeluk agama yang lain Atau dengan yang lain juga gitu Yang berbeda-beda pokoknya Tergantung diri kita sendiri Kita bisa membawa diri kita Untuk berteman, bergaul Bersilaturahmi dengan yang lain Jadi sejauh ini pengalaman kakak sendiri Merantau ke kandangan atau kemanapun Ke banjar atau kemanapun ya Fine-fine aja Aman lah Tidak pernah merasa terdiskriminasi atau Atau apapun Nama saya Aris Sulis Tiono Biasa dipanggil Aris Keseharian kakak Dari mulai hari Senin Kakak ngajar Karena sekolah kakak Tidak garing Jadi kita belajar simul sekali Kakak tempat hari Senin belajarnya Kalau bangun tidur Biasa ya Merawat anak Ngasuh anak dulu Baru berangkat ngajar Hari Selasa, Rabu, dan seterusnya Biasanya kalau gak ngelatih musik Biasanya kain satu bin uang Biasanya rekaman Karena band Alamanda Atau band kakak Lagi sibuk Garap single sama video klip Jadi lagi sibuk Ngumpulin materi Dan segala macam Dan hari Minggu Kakak beribadah ke gereja Suka duka ya Sebenarnya lengkap ya Kalau jadi telangga pengajar ini Karena kita mendidik Bahan sekadar pengajar Jadi kalau guru Seperti kakak Guru SD Mendidik Mengajar Bahan sekadar pengajar Jadi ada yang mendidiknya di dalamnya Dan kebetulan Tempat kakak mengajar ini Di daerah yang jalannya Rusak ya Rusak parah waktu itu Seperti yang lumpur Dan langgan dan banjir Setiap tahun pasti banjir Itu yang pertama ya Lalu yang berikutnya Anak-anak sekarang Generasi yang sekarang Setelah ada gadget Ada teknologi Otomatis Secara berlaku Secara adab Pasti berbeda Dari anak-anak yang dulu Norma-normanya Segala macam Itu PR berat Bagi seorang guru Untuk mendidik adab mereka Jadi Secara tidak langsung Teknologi Sosial media itu Ada dampak buruknya juga Bagi anak-anak Di sekolah Apalagi anak-anak yang di sekolah Dasar ini gampang Gampang sekali terpengaruh Dan Dan itu PR beratnya Mendidik mereka Secara adab Makanya Ada kurikulum 2013 itu Yang keluar yang baru ini Kurikulum 2013 Lebih mengadepankan karakter Rendah hati Botong royong Jadi Dari situ bagusnya Kurikulum 2013 Seperti itu Jadi lebih ke karakter Ke adab tadi Mungkin banyak anak yang pintar Tapi Di generasi sekarang Ada yang tidak beradab Maksudnya Misalnya ketemu guru Tidak pernah Menyapa Hormat dengan Belum kelas Rasa hormat juga kurang Nah seperti itu Jadi Lalu yang mendidiknya Itu yang sekarang Untuk Generasi milenial Ini berat Untuk sekarang Alamanda ini Terbentuknya Sekitar tahun 2019 Baru ya Tapi Masing-masing personelnya Itu dulunya Punya band masing-masing Dan sudah cukup lama Ngeband Dan berkiprah Ke Banjarmasin Dan segala macam Hingga pada suatu titik Vokalisnya Kopi Pengen ngajak bentuk band Karena ingin ikut Festival jazz Waktu itu Jadi kita cobalah Oke kita ngumpul lagi Bikin band Jadi ketika waktu ngumpul Ternyata Kakak dapat informasi Ada suatu perlombaan Di sekolah musik di Banjar Yaitu lomba cipta lagu Lalu kita coba ikutin Kita ada lagu Kita ikutin Nah ketika Kita coba aransemen Latihan Ternyata kita Menemukan warna musik Yang menurut kami itu Baru Untuk alamanda Jadi gak Gak jadi jazz Akhirnya Nah dari situ Akhirnya kita Tekadkan Kita recording Kita bikin klip Dengan warna musik Yang kita punya Dan kita coba share Ke youtube Dan platform Digitasur Di spotify Dan segala macam Respon orang Sangat Sangat apa ya Diluar dugaan kami Ternyata banyak yang minat Lagunya Banyak yang support Saya mau tanya Kepatau alamanda Bapak Pernah dengan sih Tapi gak tahu Mungkin Tahunya waktu Pas masih sekolah Karena itu Ada Kalau misalnya Nama alamanda Terima kasih Mas tahu alamanda Bapak Tidak 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 Oke Makasih banyak mas Mas Tau alamanda Tidak Tau sih Karena Pernah Beberapa kali juga Menonton videonya Ada di youtube Ataupun Pernah bertatapan Secara langsung Oke Berarti mas Tau ya Tentang alamanda Tadi ya Makasih banyak mas Oke Jadi gini ya Main band Menurut kakak itu Bukan Bukan Hanya dikenal Dan dikenal Dikenal atau gak dikenal Jadi Kakak ngeband itu Emang sudah Hobi Hobi yang kakak cintai Sekarang Passion lah Jadi sekalipun Dikenal atau tidak Dikenal ya kakak Tetap menyukai ngeband Pemusik itu sudah Sebagian dari kakak Jadi Apa ya Dikenal Maupun tidak Itu bukan jadi Tolak ukur kakak Bukan jadi tolak ukur Semangat ngeband kakak Jadi gak ngaruh Kalau dikenal Sekalipun itu Kakak anggap bonus Menghasilkan uang pun Kakak anggap bonus Tapi Kakak tetap akan Selalu ngeband Dan berkarya Alamanda Akan selalu ada Bertumbuh Dan berkarya Meskipun Takasah Terima kasih telah menonton